Sudari-sudara yang dikasihi oleh Tuhan berkah dalam. Cengeng adalah watak, adalah sikap seorang anak. Bangsa Israel cengeng. Ketika Musa membebaskan mereka dari Mesir, mereka bersorak, bersyukur, bersuka cita. Tetapi ketika memasuki padang gurun yang kering, yang membuat mereka lapar, haus, sengsara. Mereka mulai merengek, mereka menyalahkan situasi, mereka menuduh Musa tidak bertanggung jawab. Mereka bahkan tidak respek dan hormat pada otoritas Tuhan. Itulah sikap cengeng. Namun hebatnya walaupun demikian, Allah itu memaklumi, Allah itu memahami, Allah itu seorang bapak bagi anak-anak, bagi miliknya. Maka atas keluhan mereka Allah mendengarkan, Allah mengampuni dan Allah mengabulkan. Allah sungguh-sungguh mewujudkan janjinya, supaya mereka tetap dalam peliharaannya dalam damai sejahtera. Berikut ini saya akan membacakan firman Tuhan hari ini yang menceritakan semuanya itu Sebagai refleksi kita atas situasi yang serba kalut dan serba menyusahkan ini. Demikianlah firman Tuhan yang dikutip dari kitab bilangan 21 ayat 5 sampai 8. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang hurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdo'alah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdo'a untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Sudari-sudara yang dicintai Tuhan, jangan cengeng. Taf, teguh, penuh pengharapan, menyerahkan dan percaya pada Tuhan, dan setia menaati otoritas publik dan otoritas Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdo'a. Kami memuji dan memuliakan engkau ya Tuhan, karena karyamu yang agung yang membebaskan kami dari segala dosa dan kesalahan berkat Yesus Kristus Putramu. Demikianlah bangsa Israel kau bebaskan dari perbudakan Mesir untuk menuju tanah terjanji. Dalam pesiaran ini kami mengalami pahit ketir susah dan sukacita dan kegembiraan dan berkat. Aneka hal ini semoga kami menghayatinya di dalam engkau. Semoga ketika kepahitan dan kesusahan datang, kami tetap teguh, mengimani dan percaya kepadamu dengan setia mengikuti perintahmu. Curahkanlah berkatmu atas kami semua, atas diri umatmu dan keluarga, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih.